Pemerintah Kota Madiun siap menyambut datangnya pemudik saat Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahkan Pemkot tidak membuatasi jumlah pengunjung, namun harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Madiun Maide saat memimpin apel hari kesiapsiagaan bencana dan persiapan pengamanan Idul Fitri 1443 Hijriah di Balai Kota Madiun Kamis pagi. Kesiapan Pemkot menyambut Idul Fitri telah 100%. Kesiapan itu diantaranya dari sisi sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana. Dalam apel tersebut Maide meminta stakeholder terkait untuk melakukan deteksi dini. Sebab kerawanan dengan banyaknya pengunjung ke Kota Madiun pasti terjadi. Ia memprediksi jumlah pengunjung di Kota Madiun saat Idul Fitri mencapai 40 ribu orang. Sehingga jika kemungkinan terjadi pelanggaran harus segera ditertibkan. Kesiapan-kesiapan menghadapi banyak orang. Salah satu mohonnya kecelakaan kan bencana juga. Ini bagaimana cara menyeberangkan jalan dan sebagainya ini. Semuanya kita beri arahan-arahan. Dan kesiapsiagaan dari teman-teman ini harus semakin banyak. Itu harus semakin berima. Artinya bahwa orang yang biasanya datang ke sini hanya 10 ribu, sekarang menjadi 30 ribu. Ini harus perlu optimal-optimal kita. Semuanya harus terima. Termasuk sampah yang akan menjadi 180 ton. Banyak orang di sini, ini harus terima semua. Jangan sampai ke Kota Madiun. Jadi, hal-hal seperti ini kita antisipasi bahwa ada pun banyak orang dan sebagainya yang kita profesional. Jadi, hal-hal ini yang perlu kita koordinasikan, kita konekkan. Jangan sampai nanti kita itu menyesal setelah kejadian. Jadi, sebelum kejadian harus kita siapkan. Pemko juga menjagakan kendaraan pemadam kebakaran termasuk mobil ambulans di titik-titik yang telah ditentukan. Layanan gere vaksin juga tetap buka untuk melayani masyarakat. Chris Wanto, JTV, Madiun